Halo netizen, balik lagi sang meramal melihat dengan mata batin Baik hari ini saya mau meramal melihat dengan mata batin saya Bagaimana sebenarnya hubungan antara Natasya, Wilona, dan Feral Baik kita langsung saja buka Kita tahu Feral dan Natasya, Wilona, pernah menjadi hubungan Bagaimana sebenarnya perasaan belakang sekarang Kita buka dia kartu pertama Kartu yang pertama adalah The Tower Kita melihat disini Ada dua orang yang sedang terjun dari Tower Nah, memang hubungan Natasya, Wilona, dan Feral memang harus diakhiri Mungkin karena ada satu atau lain hal Dan mereka harus melupakan mimpi mereka untuk bersama Baik kita buka lagi kartu yang kedua Kartu yang keluar adalah Two of Wands Dimana mereka harus memilih jalan ini Harus memilih jalan untuk berpisah Harus memilih salah satu Memilih bersama tapi kehilangan ini atau berpisah maka akan kehilangan cintanya Kita lihat lagi kartu yang ketiga Kartu yang keluar adalah Three of Cups Saya melihat disini mereka masih saling menyayangi Satu sama lain Tapi kita lihat disini ada Tiga orang wanita mengangkat piala Yang satunya mengangkat di belakang Nah, ada seseorang wanita yang tidak mau hubungan ini untuk dilanjutkan Baik kita buka lagi Tiga kartu berikutnya Bagaimana perasaan mereka Kartu yang keempat Kartu yang keluar adalah Pack of Pentacles Nah Dimana Mereka masih berharap Untuk bisa bersama Natasha, Wilona, dan Vera masih berharap untuk bisa bersama Kita lihat Dan kita doakan Semoga Tuhan memberikan jalan kepada mereka Yang terbaik Kita buka lagi kartu yang kelima Kartu yang keluar adalah Pack of Wands Kita lihat disini ada seorang Wanita yang berdiri Di atas batu karat Dimana ini Perpisahan ini merupakan Sesuatu yang Membuat Wilona Sedih Tapi Dia masih Tetap memikirkan Veral Nah, bagaimana Kartu yang ke Enam Kartu yang keluar adalah Six Of Pentacles Saya melihat Bahwa disini Memang mereka harus Meninggalkan cinta ini Tapi Hubungan mereka tetap harmonis Antara Natasha, Wilona, dan Vera Mereka memang harus Meninggalkan Cinta mereka ini Demi mereka untuk Menggapai masa depan Yang lebih baik lagi Tapi Hubungan mereka Masih tetap harmonis Nah, kita buka lagi Tiga kartu yang berikutnya Bagaimana hubungan mereka Kedepannya Apakah Veral dan Natasha, Wilona Bisa bersama Tujuh Delapan Sembilan Kita buka kartu yang ketujuh Kartu yang keluar adalah Queen of Swap Dimana saya melihat bahwa Ada seorang wanita yang tegas Wanita yang Memiliki kendali terhadap Wilona Yang Menyarankan untuk Wilona Coba move on dan coba Sehari Pengganti Veral yang Lebih Baik lagi Baik lagi Atau yang baru Kita buka lagi Yang keluar adalah The Devil Nah Tapi Perasaan Natasha, Wilona Dan Veral Mereka masih Saling menyayangi Mereka masih Belum bisa move on Mereka masih Belum bisa move on Mereka masih Terbelengguk Oleh perasaan cinta Antara Diri mereka Antara Wilona dan Veral Kita buka lagi Kartu yang kesembilan Kartu yang keluar adalah Six of Wands Nah Dimana nanti Dengan banyaknya Pekerjaan yang datang Pekerjaan Yang Silih berganti Akan membuat Mereka Bisa Move on Dan bisa Menggapakan Kesuksesan Kesuksesan Yang lebih Banyak Banyak Bisa Mendapatkan Kesuksesan Yang lebih Banyak Baik Jadi Saya melihat Bahwa Hubungan Antara Natasia Dan Veral Sebenarnya Mereka Masih Saling Nyayangi Masih Saling Belum Bisa Move on Masih Saling Terikat Satu Sama Lain Antara Natasia Wilona Dan Veral Gramasta Tapi Ada Seorang Wanita Yang Sangat Tegas Yang Sangat Memegang Kendali Penuh Terhadap Wilona Yang Menyarankan Coba Cari Pria Yang Seiman Seiman Atau Yang Lebih Baik Lagi Dari Sebelumnya Nah Tapi Untuk depannya Mungkin mereka Saya Melihat Mungkin Mereka Nanti Akan Bisa Move on Dan Memiliki Pasangan Masing Masing Nah Itu Saja Sampai Ketemu Lagi Di Sang Pramal Melihat Dengan Mata Batin Lagi Sama Sama Se conversation Sama 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 Terima kasih.